Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan dokter spesialis paru di Nabi Re, Papua Tengah yang dibunuh tenaga kebersihan rumah sakit yang sakit hati. Upaya insentif COVID-nya dipotong. 65 adegan dilakukan tersangka. Polis Nabi Re menggelar rekonstruksi pembunuhan dokter mawarti Susanti yang dilakukan oleh KW, seorang pria petugas kebersihan RSUD Nabi Re. Awalnya tersangka masuk ke rumah dinas korban melalui pelafon kamar mandi. KW lalu mengambil rok milik korban yang digunakan untuk menutupi wajahnya. Korban yang memergoki kemudian langsung dianiaya hingga terjatuh di lantai. Korban sempat melawan namun akhirnya tewas. Tersangka kemudian membawa jasad korban ke tempat tidur di kamar dan menutupnya dengan selimut. Tersangka sempat membersihkan lantai tempat korban meregang nyawa lalu mengambil ponsel korban dan pergi menuju rumah kakaknya yang juga berlokasi di perumahan RSUD Nabi Re. Dalam rekonstruksi yang turut disaksikan keluarga korban ini, tersangka KW melakukan sebanyak 65 adegan. Sebelumnya tersangka KW yang juga petugas kebersihan RSUD Nabi Re mengaku nekat membunuh dokter mawarti Susanti lantaran sakit hati. Dokter spesialis paru satu-satunya di Nabi Re itu memotong upah insentif COVID-19-nya, di mana seharusnya menerima hingga 17 juta, namun hanya menerima 7 juta rupiah. Tersangka juga mengaku sakit hati dengan perkataan korban. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun jika terbukti telah merencanakan pembunuhan itu, tersangka diancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, dokter mawarti Susanti, dokter spesialis paru satu-satunya di Nabi Re ditemukan meninggal dengan kondisi mulut berbusa dan terdapat beberapa luka lebam di perumahan dokter Kelurahan Siriwani, Kabupaten Nabi Re, Papua Tengah, Kamis 9 Maret lalu. Atas permintaan keluarganya yang menilai kematiannya tidak wajar, polisi kemudian mengautopsi jasad korban di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jenazah dokter mawarti Susanti sudah dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan.